Terima kasih. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Ketua KPPS dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah. Bukanku akan menjelaskan putusan itu bahwa putusan kepada masyarakat menjelaskan bisa kurang. Bisa kurang. Bisa kurang. Bisa kurang. Bukanku akan menjelaskan putusan. Presiden menanggapi usulan yang saya sampaikan. Saya menyampaikan bahwa masih ada suara-suara di luar setelah ada putusan tentang kecurangan kosong saturan mereka. Karena itu penting benar-benar saya menyusulkan agar Allah akan menjelaskan putusan itu. Bahwa putusan kepada masyarakat dijelaskan bisa kurang. Tidak ada kurang. Karena Pak Jokowi bukti lawan itu di luar. Kalau kami diizinkan mensosialisasi, terima kasih. Lalu boleh enggak kami juga mohon dukungan dari Pak Jokowi dan pemerintah agar jaringan dan pendukungnya mensosialisasikan juga ini biar setelah putusan ini tidak ada dengan kurang-kurang yang diusulkan oleh setiap lawan. Akhirnya Pak Jokowi langsung menyambut itu. Akan ada sosialisasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gudung Setoli menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pencoblosan surat suara oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara 2 di desa Sifauroasi, Uluhau, kecepatan Bawolato, Kabupaten Nias. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Ketua KPPS dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah. Satu anggota KPPS lainnya dijatuhkan hukuman pidana 6 bulan masa percobaan. Sementara 14 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 6 bulan hukuman pidana masa percobaan dan denda sebesar masing-masing 1 juta rupiah. Sedangkan 4 orang lainnya yang tidak pernah menghadiri persidangan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!